Harga cabai di Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami kenaikan drastis dari Rp80.000 per kilo menjadi Rp120.000 per kilo. Kenaikan harga cabai asal Sulawesi ini pun membuat harga cabai lokal ikut naik menjadi Rp120.000 per kilo dari Rp100.000 per kilo. Salah satu agen pemasok cabai terbesar Nunukan, Erwin Wahab, mengatakan, musim hujan yang terjadi berpengaruh pada hasil panen petani di Sulawesi yang merupakan daerah pemasok cabai ke Nunukan. Mereka akhirnya mengutamakan distribusi ke pembeli terbanyak di wilayah Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan tentu saja, ketika barang kurang, harga pasar naik, ujarnya, Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Selama ini, cabai dan sayur mayur untuk wilayah perbatasan Rimalaysia memang dipasok dari Sulawesi. Jika terjadi masalah di daerah asal atau terjadi keterlambatan pengiriman akibat cuaca di laut, kelangkaan barang dan kenaikan harga selalu saja terjadi. Lebih pada masalah gagal panen kenaikannya. Tidak ada hubungannya dengan menjelang idul adha, tegasnya. Erwin mengatakan, mayoritas pelanggan cabai adalah pedagang kuliner. Para pedagang makanan memilih mengurangi takaran bumbu masakan, juga kuota belanja mereka. Sekian harga cabai untuk tanggal 25 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.